Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita baik-baik saja selalu, amin Saudara berkati Tuhan hari ini saya berbagikan bagi kita cuplikan Dan cuplikan ini sungguh sangat viral ya Bagaimana usai sehari ini menghina dan menghujat Yesus Kristus Saudara netizen, bahkan banyak juga apologet-apologet yang berbicara Bahkan ada orang yang mengutuki sehari ini Karena memang telah masuk ke kamar orang lain Walaupun sebenarnya itu tidak seharusnya kita mengutuki Ataupun kita tonton langsung cuplikannya berikut ini Pertama saya mau mengecam Menyampaikan mengecam keras dan mengutuk Saudari sahri ini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama Karena agama tidak boleh diperbandingkan Konsep ketuhanan yang dia kini dan diimani oleh orang Kristen Tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam Karena itu akan bertabrakan Itu tidak boleh Bagi Islam yang saya tahu agamamu adalah agamamu Agamaku adalah agamamu Seorang pelantun lagu Maju Mundur Cantik Yaitu Syahrini Membuat satu kegaduhan Sedikit kegaduhan di media sosial Yang kemudian dimuat di surat kabar online Ada suara.com dan juga lambetura.co.id Nah apa yang dia lakukan Dia menyinggung mengenai iman orang lain Mengenai Tuhan Yesus dan juga Alkitab Apakah syahrini sudah tidak bisa membedakan kamar sendiri dengan kamar orang lain Jangan suka masuk kamar orang lain Tidak usah mencampuri urusan orang lain Lebih baik urus diri sendiri Nah mari kita melihat di berita yang dimuat oleh lambetura.co.id Di sini saya bacakan demikian ya Sejak menikah dengan Reno Barak Syahrini kerap dikenal lebih syari Hingga membatasi diri untuk tampil di depan publik Ya Dia lebih syari katanya di sini Syahrini juga kerap membagikan kutipan islami Video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya Namun unggahan Syahrini kali ini Soal Yesus sebagai Nabi Tuhan Malah menimbulkan pro kontra Karena unggahan istri Reno Barak itu Membahas terkait perbedaan cara pandang umat muslim Dan non muslim terhadap Yesus Nah Ini kesalahan Syahrini ya di sini ya Dia mencoba menyamakan bahwa Yesus itu Sama dengan Nabi Isa Yang diyakini oleh orang Islam Jadi ini kesalahan yang pertama Jadi karena dia salah atau mispersepsi ini Sehingga dia akhirnya juga salah Menghakimi orang Kristen Mengenai ketuhanan Yesus Saya lanjutkan Menurutnya Gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam Karena Yesus masih memiliki keterbatasan Sedangkan Tuhan merupakan mahasempurna Bagaimanapun di dalam kitab suci Yesus lahir makan tidur berdoa Dan punya keterbatasan pengetahuan Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna Umat Kristen harus menanyakan kembali Gagasan tentang Tuhan Ungkapan dalam unggahan Syahrini Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri Apakah gagasan tentang Tuhan Dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya Yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makan Minum atau tidur sama dengan Tuhan yang maha kuasa Yang dijelaskan dalam perjanjian lama Tentu saja tidak Tambahnya dalam kutipan tersebut Jadi Syahrini ini mencoba memahami Yesus itu menurut kacamata dia Sebagai seorang Islam ya Jadi dia kemudian mengatakan bahwa Yesus itu terbatas Dia makan Dia lahir Kemudian dia makan Dia minum Bahkan dia juga manusia yang lemah Seperti manusia biasanya Pertama saya mau mengecam Menyampaikan mengecam keras Dan mengutuk Saudaris Syahrini atas pernyataannya Yang telah membandingkan Dua agama Karena agama tidak boleh diperbandingkan Konsep ketuhanan yang dia kini Dan diimani oleh orang Kristen Tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam Karena itu akan bertabrakan Itu tidak boleh Bagi Islam yang saya tahu Agamamu adalah agamamu Agamaku adalah agamaku Itulah yang ada Tetapi apa dilakukan oleh Saudari Syahrini Anda telah melakukan perbuatan yang berpotensi Mengadu domba Memicu konflik Antara dua umat beragama besar di Republik ini Yaitu Islam dan Kristen Sekali lagi saya menyampaikan Saya mengutuk dan mengecam keras Saudari Syahrini atas apa yang saudari ucapkan Tidak boleh mengukur agama orang lain Mengukur keimanan orang lain Dengan iman dan agama yang berbeda Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus Maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu Karena hanya orang Kristen lah Yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus Anda tidak boleh menabrak garis-garis itu Ini negara yang berpancasila Kita hidup berdampingan dengan agama masing-masing Tidak boleh saling mengganggu Dan jangan pergunakan agama yang satu Untuk menilai agama yang lain Karena ketika itu Anda lakukan Maka Anda sedang memicu konflik antar umat beragama Mari kita doakan bersama Supaya perempuan yang satu ini Dikaruniakan anak dalam hidupnya Dan dalam rumah tangganya Jangankan satu anak Kita doakan banyak-banyak anak berlusin-lusin Supaya dia sibuk dengan ngurusin anaknya Dan enggak ngurusin Atau kasih statement Kasih pendapat Yang bisa menyakiti Hati orang lain Yang menganut agama yang minoritas Lu selamat Karena lu menganut agama yang mayoritas Jadi kita yang minoritas ini Cuman tidak marah Tidak berontak Hanya mendoakan Anda NNT Lu dapat anak yang banyak Dapat berkah dalam hidupnya Kami pun diajarkan untuk tidak membalas Tapi memaafkan Gitu Guys Jangan lupa doakan dia Unggahan Syahrini Soal Yesus Bikin warganet marah Dia dituding Menghina agama Kristen Baru-baru ini Syahrini ngebahas Tentang Yesus Sebagai Nabi Tuhan Dari perspektif Islam Dalam storinya Syahrini bilang bahwa Dalam Islam Gambaran Yesus Berbeda dengan Gambaran Tuhan Yang Maha Sempurna Katanya Yesus masih memiliki Keterbatasan Sedangkan Tuhan Adalah Maha Sempurna Bagaimanapun Di dalam kitab suci Yesus lahir Makan Tidur Berdoa Dan punya Keterbatasan Pengetahuan Tulis Syahrini Sementara Islam Mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna Umat Kristen Harus menanyakan kembali Gagasan tentang Tuhan Tambahnya Lebih parahnya lagi Syahrini ngajak Umat non-muslim Untuk mempertanyakan Kembali gagasan Tuhan Bagi mereka Postingan Syahrini ini Viral Dan langsung mendapat Hujatan netizen Syahrini Dituding Menyebarkan ujaran Kebencian Kecaman salah satunya Datang dari akun Instagram Lambe Underskor Danu Allah aja bilang Lakum dinukum Walyadin Artinya Bagiku agamaku Bagimu agamamu Gak usah usik-usik Agama orang lain Diri sendiri aja Belum tentu baik Tulis netizen Sejak menikah Dengan Reino Barak Syahrini memang Dikenal lebih Syahr'i Gak jarang Syahrini ngebagiin Kutipan islami Video ceramah Atau potongan Surat Al-Quran Dari media sosialnya Sayangnya Penampilan Syahrini Yang lebih Syahr'i ini Malah bertentangan Dengan perilakunya Postingan Syahrini Jelas sangat berbahaya Dan mengancam Kerukunan beragama Agama yang kita yakini Seharusnya jadi sumber Kebijaksanaan kita Bukan malah Buat ngehina Agama orang lain Yuk Nah Ini sebenarnya Sudah Jauh Melenceng ya Sudah Jauh masuk Ke kamar Orang lain Yang seharusnya Tidak boleh dilakukan Oleh Syahrini Karena Dia ini Bukan orang yang Ahli Di dalam Hal seperti ini ya Dia juga bukan Ustazah Dia bukan juga Ulama Atau apapun Bukan Dan dia juga Bukan seorang pendeta Jadi dia tidak berhak Untuk membahas Kekristenan Apalagi Membahas hal-hal Yang sensitif Seperti ini ya Nah Kenapa Yesus itu dilahirkan Kenapa dia makan Minum Kenapa dia terbatas Karena Sang firman Yang sejak Semula Sejak kekekalan Ada berdiam Di dalam Biri Allah Itu keluar Turun menjadi Manusia Melalui rahim Seorang perawan Yang suci Yang dinamakan Maria Ingat Ingat ya Maria Dengan Mariam Yang dimaksud Di dalam Quran Itu berbeda Sudah saya jelaskan Di video saya Yang ini Nah Ketika Dalam Keadaannya Sebagai manusia Sang firman Otomatis Dia terbatas Ruang dan Waktu Karena dia mengambil Tubuh sebagai Seorang Manusia Dia Juga Makan Dia juga Minum Dan mohon maaf Dia juga Tidur Dan lain sebagainya Kenapa Karena itulah Kemanusiaan Sang firman Jadi ya Wajar Itu terjadi Kalau Sang firman Mengalami Hal-hal Sebagaimana Yang dialami Oleh manusia Pada umumnya Secara Jasmania Tapi Alkitab Mencatat Bahwa Dalam kesemuanya Itu Dalam keadaannya Sebagai manusia Dia tidak Pernah Melakukan Dosa Sekalipun Satu-satunya Manusia Yang tidak Melakukan dosa Dalam hidupnya Adalah Sang firman Yang menjadi manusia Yang disebut Yesus Kristus Yang Lahir ke dunia Ini Tanggal 25 Desember Beberapa Waktu Yang Lalu Dirayakan Oleh Semua Orang Kristen Di Seluruh Dunia Jadi Sang firman Menjadi Manusia Diam Di Antara Kita Jadi Kalau tidak tahu Tidak usah Berkomentar Apalagi Berusaha Untuk Menggurui Orang-orang Kristen Mengenai Imannya Nah Sudah 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 Itulah Video Cuplikan Baru Saja Kita Menyimak Video Cuplikan Tadi Apa Yang Dikatakan Oleh Sahar Ini Adalah Perkataan Perkataan Yang Sebenarnya Menimbulkan Perpecahan Ataupun Bertengkaran Antara Umat Kristen Dan Umat Islam Sudah Seperti Perkataan Yang baru-baru Ini Kita Dengar Elia Miron katanya telah masuk ke kamar orang Tetapi justru Sahar ini inilah yang telah masuk ke kamar orang Dia masuk ke agama Kristen Walaupun dia tidak tahu Dia tak ke Kristenan Tapi dia berani memperkatakan Dia berani memburukkan Bahkan menghina Ketuhanan Yesus Kristus Sudara yang berkati oleh Tuhan Itu sebabnya tidak sedikit Orang-orang Kristen yang marah tentang ini Bahkan bukan hanya Kristen yang marah Tapi agama saudara kita Muslim pun Banyak juga yang marah tentang hal ini Karena memang ini menimbulkan perpecahan Menimbulkan pertengkaran Ya mungkin sehari ini melakukannya Karena dia telah lama tidak viral lagi Supaya kembalilah dia viral Ya saudara Yang kedua Mungkin dia melakukannya Karena ada orang mungkin yang menyuruhnya Kita tidak tahu itu urusannya Tapi saudara yang perlu kita perhatikan Bahwa setiap kata-kata yang diucapkannya Saudara Itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan Dipertanggungjawabkan di dunia ini Dan juga dipertanggungjawabkan di dunia yang akan datang Kiranya kita sebagai umat yang beragama Marilah kita bijak untuk memperkatakan Apa yang harus kita katakan Marilah kita cerdas dalam menanyakan sesuatu Yang seharusnya tidak kita tanyakan Saudara kiranya lihat video ini Kita semakin cerdas Tuhan memberkati kita Shalom